. Pasukan Hamas sebelumnya sempat menyerang kota Haifa Israel beberapa kali. Kini sebuah UAV diluncurkan dari Lebanon pada hari Senin 23 Oktober menuju kota tersebut. UAV itu pun mampu menembus pertahanan Iron Dome Israel hingga menyusup ke kota tersebut. Sirene serangan udara pun bergema di kota Haifa akibat UAV tersebut pada Senin sore. Peluncuran UAV itu diduga kuat dilakukan oleh Hezbollah yang kini tengah berperang panas dengan Israel. Melihat penyusup itu, pasukan pendudukan Israel menyatakan telah mencegat UAV tersebut. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Al-Qasam sudah dua kali melancarkan serangan di kota tersebut. Kota Haifa menjadi kota termaju Palestina namun kini dikuasai oleh Israel. Al-Qasam pun menyerang kota tersebut menggunakan roket R-160. Serangan itu kembali dilancarkan oleh Al-Qasam ke kota Haifa pada selasa 17 Oktober. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjaral sekira 130 km utara dari kota Gaza. Sebelumnya pada pekan kemarin kota tersebut juga sempat dibombardir oleh Al-Qasam. Situasi panik dan mencekam terekam dari video yang diunggah oleh akun Warmonitors pada Rabu 11 Oktober. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.